assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua satu lagi aplikasi yang Islami yang akan menunjang kita untuk beribadah yaitu namanya kesan ini dari kedaulatan santri jadi yang membuat adalah santri Indonesia langsung aja di download dari Playstore ya jadi aja kesan terus di install nah ini kalau saya sudah install saya langsung buka aja kita lihat di dalamnya di fitur yang pertama ada kiblat di sebelah kanan atas itu nanti bisa kita jadikan arah kiblat ketika kita di suatu tempat yang kita belum pasti arah kiblatnya bisa menggunakan aplikasi ini nah ini seperti ini kalau terjadi error maka kita bisa kaliprasi dahulu ini untuk melihat kiblatnya diarah mana ini sangat sangat membantu bagi para traveler atau para yang suka camping ya hiking yang kedua ada jadwal sholat ini karena saya pada di daerah Pekalungan maka mengikuti daerah setempat jadi ada waktu sholat wajib dan sholat sunnah yang ketika kita melihat ada fitur Al-Qur'an disini Al-Qur'annya berserta dengan terjemahnya terjemahnya satu ayat diperlihatkan terjemahnya ini berbeda dengan aplikasi yang lain seperti yang NO online itu tidak ada terjemahnya oke yang kedua ini tentang doa-doa banyak sekali disini ada doa di ketika kita di bulan Ramadan ada doa pagi hari ada doa berbuka ada doa salat kita ajut ketika bulan Ramadan ya jadi kita terbantu disini apalagi kita menghadapi bulan Ramadan selanjutnya ini adalah doa-doa sehari-hari adab dan kebiasaan muslim bisa dilihat juga ini ketika berubah dengan alam ketika minta hujan atau sedang hujan lebat atau akhir tahun ini ada semua doanya disini silahkan dibuka setelah ada doa-doa ampunan ya ada istighfar sayyitil istighfar ada lagi tentang apa ini ya ini untuk doa-doa di dalam Al-Qur'an yang ada dalilnya di Al-Qur'an ini banyak sekali doa Nabi Hud ada lagi doa doa Selatan doa ke masjid ya ini ada semua tentunya doa-doa yang sudah sohih ya doa masuk kamar mandi doa sebelum wudhu banyak sekali kita akan terbantukan dengan aplikasi ini selanjutnya ada zikir dan sulawat ada asmalusnah dimana asmalusnah ini ada dua ada yang biasa dan ada yang dilakukan seperti ini bismillahibandana walhamdulillah rabbina ya seperti dia anak-anak tbq selanjutnya ada tahlil Oh ini ada istiqhosa ada istiqhosa jadi tuntunan para ulama ketika istiqhosa ya seperti di hasim masyari keji hasim masyari ada tahlil ini urutannya dari pertama sampai doa terakhir ya ini dari tahlil satu-satuh tahlil ini ada lagi tentang sholawat ada yang sholawat Asghil ya ini yang baru-baru raja viral Asghil ya ada sholawat lahbiyah ini sholawat orang-orang NU ini sangat bagus sekali dan ada lagi sholawat keselamatan tibil kulit ini juga yang sekarang banyak di wajar akan karena pandemi ini ada sholawat sholawat apalagi ada sholawat ya paling utama jadi banyak macamnya sholawat itu tinggal pilih saja mau yang apa judulnya dan apa kebutuhannya bisa dipilih-pilih disini ada sholawat badar yang masyur itu ya selanjutnya ada maulid nah disini ada maulid parsanzi ada maulid tiba ada simputuror ya ini membedakan dengan yang satunya yaitu aplikasi NU online yang bermada simputuror nya disini sudah ada maulid simputuror jadi sedikit lebih lengkap ya selanjutnya ada rotib ini ada rotibul hadad ada rotibul matas ada rotibul kuburo kalian mau pakai yang mana silahkan ada burda burda ini adalah kosidah yang berisikan kerinduan terhadap Rasulullah ya mulai yasani wa sallim ya sampai akhir itu ada yang dibaca disini ada lagi tawasun tawasun yang singkat ataupun yang lengkap ada semua kemudian talqin ini bagi muddin atau kayim yang sering mengurus jenazah ini bisa dipakai ada wirtul latif ya wirt wirt dan ada lagi talailul khairat ini talailul khairat ini talailul yang masyur yang harian silahkan dipakai apabila sudah punya ijazah talailul khairat ada lagi hisib disini ada hisib dihah outad sheikh Abdul Khotir al Jilani yang isinya Allahul khairat ini di ijazahkan oleh kusmus untuk melindungi kita daripada pandemi ini ya ini juga masyur selanjutnya ada lagi tentang jadwal sholat tadi sudah ya di depan ya ada lagi tentang kitab kuning dan buku-buku islami ada disini tentunya kita mendownload ini hanya mengelinkan saja seperti ini ada kategori kitab apa ini tafsir ya tafsir Al-Qurtubi ada tafsir apa lagi banyak macam-macam tafsir munir tafsir tafsir jala lain silakan ini sangat-sangat lengkap tentunya ini linknya kalau mau membuka kita unduh dulu ini tentang kitab tentang ilmu falak ya ada tentang nama-nama bayi ada tentang perempuan ada kata-kata fikir banyak sekali ini tentang bahasa nafus sorof sangat ber aneka ragam isinya ini tentang islam apa tentang buku-buku islami bisa dilihat disini selanjutnya tentang hikmah hikmah ini seperti hadis atau kata-kata yang mutiara ini biasanya setiap hari ada keluar satu ya hadis dari siapa yang meriwaikan ini sangat cocok untuk mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada kata-kata mutiara ini untuk kalender ada masahi ada hijriah bisa diganti untuk melihat kalender termasuk disitu ada hari besar itu ada keterangannya disitu ini yang hijriah ada yang masahi selanjutnya fitur yang lainnya adalah tentang haji dan umroh ini tentang panduan haji ada haji ifrod ada haji tamatu ada haji kiron silahkan lengkap sekali ada panduan umroh juga tentang doa sebelum meninggal rumah sampai di makkah segala macam silahkan ini produk dari santri nusantara sehingga silahkan kalian pakai gratis tanpa iklan sehingga sangat nyaman disini termasuk ada pengingat waktu sholat ketika masuk waktu sholat itu ada tanda selanjutnya bisa kalian bagikan menggunakan link whatsapp nanti dikirim ke teman-teman untuk bisa mendownload aplikasi kesan ini diseparkan kebaikan kepada siapa juga sehingga kita mendapatkan pahala mengajak orang berbuat baik seperti ini tinggal di share ke medsos atau ke grup WA ke teman WA ini tinggal di linkkan saja sehingga teman-teman kita bisa menikmati kitur yang sangat kaya akan makna disini oke itu saja review aplikasi tentang kesan kedawatan kedawatan santri semoga mudahan bermanfaat dan dari sayang terima kasih